Sosok Keeper Dewa United yang akan direkrut PSIS Semarang terungkap setelah kepergian Yovandani. Sosok penjaga gawang Dewa United yang dikabarkan akan direkrut PSIS Semarang terungkap, ia adalah Shaiful Shamsuddin. Kabar itu semakin berhembus kencang setelah PSIS Semarang memastikan melepas salah satu penjaga gawang potensial yang juga merupakan binaan dari PSIS Elite Pro Academy U20, Yovandani Damai Pranata. Langkah ini dilakukan PSIS Semarang dalam rangka evaluasi pasca kompetisi BRI Liga 1 2022-2023. Saat ini PSIS menyisakan tiga penjaga gawang yakni Adi Satrio, Aldilaray Redondo, dan Setiadi Arifin. Adi Satrio yang merupakan penjaga gawang utama Mahesa Jenar dipastikan tetap bertahan sebab kontraknya baru akan selesai di akhir musim 2023-2024. Kabar lain menyebutkan jika PSIS telah deal dengan ex-keeper Dewa United, Shaiful Shamsuddin namun terkait kedatangan keeper baru ini belum diumumkan secara resmi oleh manajemen. Pratama arhan buka-bukaan soal masa depannya ke klub Thailand. Bintang timnas Indonesia U22 Pratama Arhan buka-bukaan soal masa depannya ke klub Thailand. Pratama arhan, yang kini membela klub Liga 2 Jepang, Tokyo Verde, diisukan akan merapat ke klub asal Thailand, Muang Tong United. Menanggapi hal tersebut, Pratama arhan mengaku belum tertarik bergabung dengan Muang Tong United. Kurang tahu juga sih, saya akan ada agensi, saya harus diskusi juga, kata arhan di lapangan latihan Begelora Bung Karno Jakarta, Senin, tanggal 24 April tahun 2023. Lebih lanjut, arhan mengaku saat ini tengah fokus untuk perkembangan masa depannya di Tokyo Verde dan SEA Games 2023. Ia lihat ke depan perkembangannya bagaimana, saya masih fokus ke SEA Games, tambahnya. PSIS Semarang berpotensi adu sikut lawan Persik di bursa transfer, ex-PSG dan AC Milan jadi aktor. PSIS Semarang berpotensi adu sikut melawan satu di antara beberapa pesaingnya, Persik ke diri jelang dibukanya bursa transfer awal musim 2023-2024. PSIS Semarang dikabarkan tengah membidik mantan pemain Paris Saint-Germain dan AC Milan. Pemain yang dimaksud bernama Jeremy Menez, pemain berlabel timnas Perancis yang kini memperkuat klub kasta kedua Liga Italia. Kabar diliriknya Jeremy Menez oleh PSIS Semarang tersebut tampak pada postingan akun Instagram yang membahas rumor transfer pemain dan pelatih Liga Tanah Air, at Liga Wakanda Indonesia, Selasa, tanggal 25 April tahun 2023. Rumor, PSIS Semarang dan Persik ke diri dikabarkan tertarik ingin mendatangkan striker kebangsaan Perancis yakni Jeremy Menez untuk bergabung musim depan. Sejatinya pemain tersebut kontraknya akan habis di akhir musim ini bersama klub Reggina, divisi Liga Kedua Italia, pemain tersebut juga mantan pemain PSG dan AS Roma, tulis akun tersebut. Menarik dinantikan, siapakah di antara PSIS Semarang dan Persik ke diri yang berhasil mendatangkan Jeremy Menez di bursa transfer awal musim 2023-2024 nanti?